Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa penerimaan siswa baru tingkat SMA di Provinsi Jambi tahun 2024 telah berakhir. Sebanyak 29.995 daya tabung tercukupi dan tidak ada kekurangan siswa di sekolah. Penerimaan peserta didik baru atau PPDP tahun ajaran 2024 tingkat SMA sederhaja di Provinsi Jambi telah berakhir pada 27 Juni kemarin. Pelaksanaan PPDP tersebut berjalan aman dan lancar, tidak ada kendala. Kabit SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Harma Deli mengatakan 29.995 daya tabung khusus SMA tercukupi. Bahkan tidak ada kekurangan siswa setelah berakhirnya pelaksanaan PPDP. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi juga mengklaim pelaksanaan PPDP sesuai dengan regulasi. Pasalnya pelaksanaan PPDP dibuka melalui sistem online, baik jalur afirmasi, jodasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Pada saat PPDP itu ditutup, di-lock, bahwa habis verifikasi, jadi otomatis yang kosong tadi tidak akan terisi. Jadi jalur yang kosong yang melalui afirmasi akan otomatis dan akan berlari ke jalur prestasi. Secara otomatis? Dengan sistem tadi. Kemudian yang dari zona, mungkin zona 2 dan PTO, pindah tugas-tugas, akan masuk ke zona 1. Zona yang paling dekat. Jadi mungkin ada beberapa yang barangkali mereka itu ada dua pilihan SMA. Misal contoh SMA 3 dan SMA 2. Bisa saja pada saat di penerimaan waktu mereka, dia dapat diajak di SMA 2. Tapi setelah ditutup, dibuka lock-nya tadi. Biasanya naik lagi peringkatnya, mengisi yang kekosongan yang tadi. Dinas Pendidikan Provinsi Jombi terus menciptakan PPDP yang berintegritas. Tidak ada siswa titipan darimadapun. Pihaknya juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Cyberpungli dalam fungsi pengawasan. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!